Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberikan mandat kepada seluruh murid Untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Matius Pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20 Mandat ini menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya, yang adalah Gereja itu sendiri, kabar baik ini harus dikabarkan kepada seluruh dunia Dapat dimengerti, bahwa dunia yang dimaksudkan dalam mandat tersebut adalah kepada seluruh orang Termasuk kepada anak-anak, mandat ini memberikan tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan bagian dalam kabar sukacita tersebut Menjadikan murid berarti, penting bagi gereja untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak untuk dapat mengenal sang guru tersebut Dalam Alkitab dapat ditemukan banyaknya ayat-ayat yang merujuk kepada Pentingnya pendidikan kepada anak-anak Dalam Amsal Pasal 22 ayat 6 dituliskan, didiklah orang muda, menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun, ia tidak menyimpang Dari jalan itu, pendidikan di masa muda, ternyata sangat berpengaruh terhadap masa depan seorang anak Sehingga baik pemerintah maupun organisasi-organisasi sekuler, banyak Mengorbankan pikiran, tenaga, materi kepada pendidikan anak-anak karena menurut mereka Siapa menguasai masa muda, dialah yang menguasai masa depan Kenyataan ini, membuat, Jemaat Patmos Pomako terpanggil untuk ambil bagian dalam pendidikan kepada anak-anak Melalui pelayanan kategorial yang disebut sebagai sekolah minggu Setiap gereja memiliki pelayanan kategorial yang dinamakan sekolah minggu Tersebut, sekolah minggu ini dikelola layaknya sebuah sekolah formal meskipun Penekanannya pada kebaktian anak, ada bahan ajar, pengajar dan pembagian kelas menurut golongan umur Berikut ini tantangan bagi Jemaat Patmos Pomako dalam pelayanan 1. Pelayan terdiri dari 3 kepala keluarga 2. Jarak yang ditempuh, dari tempat tinggal ke tempat pelayanan 2 jam, kalau tidak ada hambatan dalam perjalanan 3. Kendaraan tidak memadai 4. Anak-anak sekolah minggu, sangat bersemangat untuk belajar firman Tuhan, namun 90% belum bisa baca tulis 5. Kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat bagi anak-anak asum 6. Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak-anak 6. Itulah kehidupan di tanah ini 7. Memang sedihku, sedih yang bisu 8. Hanya harap kepada pertolongan Tuhanku 7. Ku datang dalam doa 8. Bersyukur padamu 8. Mungkin saja hari ini 8. Banyak sudah air matang 9. Yang menetes memasai 10. Tanah ini 9. Namun janganlah gelisah 9. Masih ada hari esok 10. Matahari kan bersinar kembali 10. Yesus sanggup menghapus 10. Air mata negeri ini 10. Gantikan sukacita 11. Apadi selamanya 10. Amin 11. Amin 10. Amin 11. Amin 10. Amin Terima kasih Sedihku, sedih yang lisu Hanya harap kepada pertolongan Tuhanku Ku datang dalam doa bersyukur padamu Mungkin saja hari ini Banyak sudah air mata Yang menetes memasahi Karena ini Terima kasih